Intro Perlindungan kita hari ini Ibadah Advent keempat Kamis 23 Desember 2021 Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Nomor 87 Ayat 1 Kepuramu lapangkanlah Menyambut Raja Mulia Sang Raja Semesta Dan Jurus Tabatunia Sejahtera di bawahnya Dengan beri apa anjilah Terpuji penebus Gembala yang kudus Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin Dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Lukas 2 ayat 10 sampai 14 Hari ini kita menyalakan kembali lilin pengharapan Mengingat janji Tuhan Lilin damai mengingat suara tangisan di padang gurun Mendesak orang-orang untuk mempersiapkan jalan Tuhan yang akan datang Dan lilin suka cita Mengingatkan kita akan suka cita yang ditemukan di dalam dia Sekarang kita menyalakan lilin kasih Kita merayakan pengumuman Raja yang akan datang Dan kebesaran kasih Allah yang diwahyukan melalui anak Kristus Firman Tuhan untuk kita hari ini Dengan topik Papan catur Tertulis di Lukas 2 ayat 1 Dan ayat 3 sampai 5 Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri Masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret Di Galilea ke Judea Di kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud Supaya didaptarkan bersama-sama dengan Maria Tunangannya yang sedang mengandung Apa yang terjadi pada saat itu Mengingatkan kita Pada papan catur raksasa Orang-orang bergerak melintasi ke Kaisaran Romawi Atas perintah seorang Kaisar yang belum pernah mereka lihat Tetapi memegang kuasa untuk mengubah hidup mereka Padahal Kaisar sendiri adalah pion atau alat Tuhan Untuk membawa anaknya Yang belum lahir ke Bethlehem Untuk dilahirkan di sana Tapi apakah Kaisar Agustus tahu atau tidak Itu bukan soal Sebab dia bukan orang yang paling penting Dalam kisah itu Dia tidak pernah menyadari Bahwa ada pribadi baru diantara rakyatnya Yang adalah Allah sendiri Dan lahir dalam keluarga manusia Dan itu baginya lewat begitu saja Sangat mudah bagi kita untuk melewatkan Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita juga Tuhan tidak selalu mengumumkan Apa yang dia lakukan Mungkin bertahun-tahun kemudian Barulah kita melihat Tangan Tuhan dalam peristiwa yang terjadi pada saat Pada kita saat ini Lalu apa yang harus kita lakukan Kita harus melakukan seperti yang dilakukan Yusuf Yakni Menangani tugas sehari-hari Yang Tuhan tempatkan di depan kita Bahkan jika itu adalah sesuatu yang membosankan Allah akan menjaga blueprintnya Mata kita harus tertuju kepada Yesus Juru Selamat kita Dia adalah gembala kita Dan dia akan menuntun kita ke tempat Yang Allah inginkan Lagipula Dialah mengasihi kita dengan hidup Mati Dan bangkit bagi kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Ketika kami tidak dapat Melihat apa yang engkau lakukan Dengan hidup kami Tolonglah kami untuk mempercayaimu Amin Refleksi untuk kita semua Apa yang anda lakukan Ketika hidup anda tiba-tiba Dan anda tidak bisa mengerti Apa rencana Tuhan Dengan kejadian itu Mari kita bernyanyi dari Kidon Jemaat Nomor 87 Ayat 2 Benar dan adil hukumnya Dan rahmat lembang kuasanya Bahku tanya kekak kudus Keritanya lemah lembut Berakhirlah Berakhirlah Keluhu gesa Dengan meriah Soreklah Terpuji Penebus Penolong Yang kudus Mari kita berdoa Bapak Kami berterima kasih Karena engkau menyatakan diri Melalui Yesus Dan kami memujimu Atas kebesaran kasihmu Tolong kami untuk membagakan Damainmu Dengan orang lain Dan menjalani hidup kami Lebih seperti Kristus setiap hari Bapak kami yang di surga Dikudus kelah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskalah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita bernyanyi Dari Kidong Jemaat Nomor 350 Ayat 1 O berkati kami Dan lindungi kami Tuhan berkati kami Tuhan berilah rahmatmu Oleh sinar wajahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!